Kami menang. Perang ini terlalu mudah. Apakah ini sistem Skynet, kristalisasi tertinggi dari teknologi manusia? Kekuatan yang sangat menakutkan. 1.200 kapal perang. Seberapa menakutkan kekuatan tempur ini? Cukup untuk menghancurkan dunia langit puluhan kali. Tapi sekarang, kapal perang ini hancur hanya dalam satu pukulan. Meskipun kekuatan sistem Skynet sangat menakutkan, tanpa sistem senjata ini, kita akan tamat. Banyak raja juga melihat pemandangan di luar dunia langit melalui proyeksi virtual. Mereka dengan jelas melihat pemandangan 1.200 kapal perang dihancurkan secara bersamaan. Pemandangan seperti itu sangat mengejutkan mereka. Jika mereka berada di tempat yang sama, mereka mungkin akan terbunuh dalam sekejap dan tubuh mereka akan menguap. Memikirkan hal ini, mereka semakin kagum pada Siaping karena penguasa sistem Skynet adalah Siaping. Jika Siaping mau, dia bisa membunuh semua orang di sini dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menolaknya. Untungnya, Siaping adalah manusia. Kalau tidak, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Para raja dari klan monster dan klan laut merasa semakin tidak berdaya. Mereka tidak lagi ingin bersaing dengan klan manusia. Sekarang, selama klan manusia mau, mereka akan segera menghilang dari dunia ini. Mereka hanya bisa berdoa agar klan manusia menjadi ras yang cinta damai. Kalau tidak, semuanya akan tamat. Ini, Penatua Yuko dan yang lainnya sudah selesai. Seperti itu. Beberapa bandit Shell Merah yang menjadi budak juga melihat pemandangan ini. Alasan mengapa mereka muncul di sini adalah karena Siaping. Tujuan mereka adalah untuk menghalangi para bandit Shell Merah agar mereka tidak bertindak gegabuh. Namun saat melihat pemandangan seperti itu, mereka memang kaget dan tercengang. Bahkan di antara bandit Shell Merah, 1.300 kapal perang dianggap sebagai kekuatan yang relatif kuat. Kini, mereka hancur dalam sekejap. Ini hanyalah pukulan berat bagi bandit Shell Merah. Jika pemimpin bandit Shell Merah mengetahui hal ini, dia pasti akan marah besar. Dia bahkan mungkin tega membunuh manusia di dunia langit. Namun, melihat pemandangan ini, mereka berpikir bahwa meskipun bandit Shell Merah keluar dengan kekuatan penuh, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap kelompok penduduk asli ini. Mereka bahkan mungkin mengikuti jejak penatua Yuko dan menjadi debu kosmik. Ya Tuhan, apakah mereka masih penduduk asli? Banyak bandit Shell Merah yang putus asa. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Kali ini, mereka benar-benar kacau. Jika waktu dapat dibalik, mereka tidak akan datang ke tempat berbahaya seperti itu meskipun mereka dipukuli sampai mati. Bagaimana ini bisa menjadi benua asal? Jelas sekali itu adalah sarang harimau. Seperti yang diharapkan dari sistem Skynet. Siaping sangat puas. Di bawah kekuatan Skynet, seribu kapal perang telah hancur seketika, dan tidak ada satupun kapal perang yang dapat bertarung lagi. Pada saat ini, sejumlah besar pecahan kapal perang mengambang di luar angkasa di luar dunia cloud. Bandit Shell Merah yang tinggal di kapal perang ini pada dasarnya sudah mati, dan tidak banyak yang masih hidup. Selamatkan semua pecahan kapal perang. Semuanya bernilai uang. Jangan sia-siakan. Siaping segera memerintahkan orang-orang dari Sky Realm untuk menyelamatkan pecahan kapal perang. Meski kapal perang ini telah hancur, materialnya masih ada. Jika mereka bisa dipasang kembali, mereka mungkin bisa memulihkan banyak kapal perang. Bagi alam cloud, ini adalah kekuatan tempur yang langka. Wuss! Pesawat luar angkasa segera terbang keluar dari daratan. Meskipun manusia di alam cloud tidak memiliki pesawat luar angkasa yang mampu melakukan perjalanan antar bintang, tidak masalah bagi mereka untuk terbang keluar dari alam cloud dalam jarak dekat. Menyelamatkan pecahan-pecahan ini adalah masalah sepele bagi manusia. Setelah beberapa jam, sejumlah besar pecahan kapal perang yang melayang di angkasa diseret kembali ke daratan cloud realm. Apalagi, dalam proses penyelamatan reruntuhan, mereka menemukan sebenarnya masih ada 2.000 orang yang hidup. Budidaya bela diri mereka setidaknya berada di atas alam transcendent, dan ada 20 hingga 30 pembudidaya alam pemurnian harta karun. Diperkirakan bandit shal merah ini selamat dari ledakan dengan mengandalkan kekuatan mereka yang kuat, fisik yang kuat, dan sedikit keberuntungan. Tentu saja, jika para prajurit alam cloud tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, cepat atau lambat mereka akan mati dalam ruang hampa. Adapun pemimpin kelompok bandit shal merah, Yuko, dia tampaknya telah berubah menjadi abu di bawah gelombang pertama serangan sistem skynet. Meskipun dia memiliki kekuatan alam api sejati, di bawah kekuatan sistem skynet, dia tidak berdaya. Tangkap semuanya dan pasang chip budak pada mereka. Perintah siaping, dia sama sekali tidak menaruh simpati pada bandit shal merah ini. Bandit shal merah ini adalah penjajah. Jika dia tidak memiliki sistem skynet, dia takut makhluk-makhluk di alam cloud akan ditangkap oleh bandit antar bintang ini sebagai budak. Mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi dan akan mengalami nasib yang menyedihkan. Sudah bagus kalau bandit berjilbab merah ini tidak langsung dipenggal. Merupakan suatu keberuntungan besar bagi mereka untuk bertahan hidup dan menjadi budak. Itu adalah belas kasihannya yang besar. Ya, Tuhan. Sekelompok tentara segera mengikuti perintah tersebut dan menangkap bandit shal merah yang terluka parah ini dan memasang chip budak. Kami mendapat banyak hal baik kali ini. Siaping melihat reruntuhan kapal perang dengan ekspresi bersemangat. Meskipun banyak dari mereka dihancurkan oleh sistem skynet, jika dirakit, mereka mungkin dapat menggunakan setidaknya 500 kapal perang. Bagi alam cloud, ini adalah pelengkap yang sangat kuat untuk kekuatan tempur mereka. Di masa depan, bahkan tanpa bantuan sistem skynet, mereka dapat mengandalkan kapal perang ini untuk menangani pengunjung luar angkasa. Tentu saja, selain kapal perang, ia juga menemukan sejumlah besar cincin luar angkasa dari reruntuhan tersebut. Ruang-ruang ini ditinggalkan oleh bandit shal merah, dan beberapa harta mereka ditempatkan di dalamnya. Ada banyak ramuan, ramuan, harta ajaib, dan sebagainya. Jumlah harta karun itu sungguh mengerikan. Korin dengan cermat menghitung bahwa nilai harta karun ini setidaknya lebih dari 2 miliar koin alam semesta. Inilah yang disebut kekayaan perang, yang bisa mendatangkan banyak manfaat. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak ramuan. Tampaknya sebelum maju ke alam pemurnian artefak, saya tidak perlu khawatir tentang ramuan. Siaping sangat puas. Bandit shal merah ini memiliki sejumlah besar kultifator yang berada di atas alam kekuatan ilahi. Bahkan jika setiap kultifator hanya memiliki sedikit ramuan, jumlah ramuan yang ditinggalkan oleh begitu banyak bandit shal merah sangatlah luar biasa, yang lebih dari cukup untuk kebutuhan budidayanya. Di gelombang. Pada saat ini, suara sistem keluar, selamat kepada tuan rumah karena telah menarik kebencian dari sejumlah besar bandit shal merah dan mendapatkan 300 juta poin kebencian. Saya harap tuan rumah akan terus bekerja keras. 300 juta. Siaping menyentuh dagunya, menambahkan poin kebencian sebelumnya, dia sekarang memiliki 1 miliar poin kebencian. Bandit shal merah ini adalah kurir yang baik. Mereka tidak hanya memberinya banyak ramuan dan kapal perang, tetapi juga memberikan banyak poin kebencian. Kurir seperti ini yang mengirimkan harta karun kepadanya dari jarak ribuan mil sangat jarang saat ini. Siaping, bintang segudang telah memulihkan kekuatan berlayarnya. Akhirnya diperbaiki. Saat ini, suara gembira korin keluar. Apa? 1262 Saat ini, siaping kembali ke Pulau Raksasa dan kembali ke vila tempat tinggalnya. Adapun dampaknya, seperti mengumpulkan sisa bandit shal merah dan mengambil puing-puing kapal perang, dia akan menyerahkannya kepada pemerintah dunia untuk ditangani. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Dia bergegas kembali ke vila karena ingin mencari tempat yang tenang. Dia ingin tahu seperti apa pesawat luar angkasa St. Greg, Stars, setelah diperbaiki. Astaga! Siaping segera sampai di ruang kosong di taman vila. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan bintang, yang berlabuh dengan tenang di ruang kosong. Saat ini, bintang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun tidak ada gerakan, itu memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan dan misterius. Gumpalan aura sage menyelimutinya, dan bintang-bintang berkilauan. Samar-samar, sepertinya ada banyak sekali bintang yang mengelilingi pesawat luar angkasa. Itu sangat sakral. Masuk! Dengan pemikiran dari Siaping, sebuah kekuatan muncul dari bintang dan mengelilinginya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya memasuki ruang internal bintang. Ini adalah ruang internal bintang. Itu sangat besar. Siaping sangat terkejut. Dia awalnya mengira bintang itu mirip dengan pesawat luar angkasa biasa, tetapi setelah masuk, dia menyadari bahwa itu adalah dunia yang berbeda dari pesawat luar angkasa biasa. Itu karena ruang internal bintang terlalu besar. Itu tidak terbatas. Terpisah dari satu wilayah ke wilayah lain, rasanya seperti dunia tersendiri. Tentu saja itu besar. Sebenarnya, bintang bukan lagi sekadar pesawat luar angkasa. Setelah bertahun-tahun disempurnakan oleh para suci dan menambahkan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya, kini ia telah menjadi harta ajaib, harta ajaib tingkat sein. Corin berkata dengan suara yang dalam, di dalamnya terdapat ruang yang sangat besar, seperti mutiara gunung. Ia dapat menyimpan banyak sumber daya dan orang. Pesawat luar angkasa ini dulunya adalah salah satu markas besar sekte bintang. Banyak tetua dan murid dari sekte bintang tinggal di sana, serta sejumlah besar budak yang kuat. Menurut perkenalan Corin, sekte bintang ini memiliki beberapa area. Salah satunya adalah kebun herbal yang dapat menumbuhkan berbagai tanaman spiritual. Itu hampir menempati area terbesar di sekte bintang. Berikutnya adalah ruang pemurnian, yang dapat memurnikan semua jenis harta sihir. Perpustakaan menyimpan sejumlah besar manual berharga. Bidang seni bela diri menyediakan tempat bagi para murid sekte bintang untuk bertarung. Selain itu juga terdapat kantin dan berbagai ruangan. Akhirnya, ada ruangan di mana para sage tinggal. Itu setara dengan ruang kendali utama dan dapat mengendalikan seluruh multistar. Ini juga merupakan tempat terpenting dari pesawat luar angkasa, setara dengan tempat intinya berada. Berbicara sampai di sini, Corin dengan menyesal berkata, awalnya, pesawat luar angkasa ini masih memiliki banyak sumber daya, tapi sayangnya, semuanya hancur dalam perang itu. Tidak peduli apa itu, itu dihancurkan di bawah kekuatan level sage dan berubah menjadi abu. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak area di banyak bintang, tidak ada apapun di dalamnya. Itu kosong, bahkan lebih bersih dari wajah. Kemampuan apa lagi yang dimiliki para bintang? Siaping bertanya. Karena ini baru restorasi awal, hanya memiliki dua kemampuan dasar. Corin mengulurkan dua jari, yang pertama adalah navigasi. Ia dapat melintasi kehampaan, dan jarak setiap pesawat ulang-alik lebih dari 10 ribu kali lipat dari pesawat luar angkasa biasa. Kecepatannya sangat cepat. Yang kedua adalah pertahanan. Dengan pertahanan pesawat luar angkasa sein level itu sendiri, bahkan kekuatan seorang sage tidak akan mampu menghancurkan materialnya. Oleh karena itu, mengemudikan pesawat luar angkasa ini dapat mendominasi alam semesta sepenuhnya. Adapun kekuatan serangannya, sudah hilang. Lagi pula, lebih dari 90 persen kekuatan pesawat luar angkasa telah hancur, dan banyak fungsinya tidak dapat digunakan. Mendengar ini, Siaping sangat gembira. Kedua fungsi ini sudah cukup lengkap. Itu hanyalah kartu truf yang super. Begitu dia menghadapi musuh yang kuat, dia bisa segera mengemudikan pesawat luar angkasa untuk melarikan diri. Selain para sage, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Bisakah pesawat luar angkasa ini terus diperbaiki di masa depan? Siaping memandang Korin. Tentu saja, meskipun dia sangat puas dengan fungsi bintang saat ini, dia juga berharap dapat memperbaiki bintang sepenuhnya dan mengembalikan kejayaannya. Tentu saja tidak masalah. Korin penuh percaya diri. Sebenarnya bintang juga dianggap sebagai makhluk logam. Ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, namun karena lukanya terlalu serius, kecepatan pemulihannya sangat lambat. Oleh karena itu, jika ia diberi biji berharga dalam jumlah besar, ia dapat mempercepat pemulihannya. Namun, jumlah biji yang dibutuhkan sangatlah besar. Bahkan seorang sage pun akan merasakan kesulitannya. Oleh karena itu, memperbaiki bintang adalah proses jangka panjang dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Siaping menyentuh dagunya. Sekarang setelah bintang mendapatkan kembali kemampuan navigasinya, sepertinya sudah waktunya untuk melakukan perjalanan ke markas misterius Bandit Shalmerah. Ada banyak hal baik di tempat itu. Terlebih lagi, dia harus memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Dia tidak bisa selalu membiarkan musuh menyerangnya. Dia harus membuat musuh membayar. Beberapa hari kemudian, Siaping tinggal di ruangan yang sunyi untuk berkultivasi. Dia telah memperoleh sejumlah besar obat mujarab dari Bandit Shalmerah. Ada banyak ramuan lima elemen, ramuan yin yang, dan seterusnya. Dia mengonsumsi ramuan ini seolah-olah tidak memerlukan biaya apapun. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan meledak karena banyaknya ramuan atau mengembangkan perlawanan karena meminum terlalu banyak ramuan. Namun, Siaping berbeda. Dia memiliki perut gagak emas, yang dapat melelekan segala sesuatu di dunia. Setelah ramuan ini masuk ke perutnya, ramuan itu dengan cepat dimurnikan, hanya menyisakan kekuatan ramuan yang paling murni. Segala racun telah terbakar seluruhnya. Oleh karena itu, kekuatan ramuan yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya seolah-olah itu gratis. Itu juga meningkatkan kekuatan sihirnya dengan cepat, dan ruang di rumah umum miliknya terus berkembang. Suara mendesing. Saat ini, Siaping membuka matanya. Tampaknya ada pusaran air tak berujung yang berputar di kedalaman pupil matanya. Mereka mengandung energi api yang menakutkan. Begitu mereka meledak, mungkin ribuan mil di sekitarnya akan berubah menjadi lautan api. Puncak dari tahap tengah alam ilahi. Kekuatan sihir yang sangat kuat. Siaping mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan sihirnya yang melimpah dan kekuatan tiraninya. Mengonsumsi ramuan ini menghemat waktu kultifasinya selama puluhan tahun, memungkinkannya mencapai puncak tahap tengah alam ilahi. Dia mungkin tinggal selangkah lagi untuk benar-benar melangkah ke tahap akhir alam ilahi. Pada saat itu, dia bisa mengintip ke alam pemurnian harta karun. Begitu dia mencapai alam pemurnian harta karun dan memahami kekuatan surgawi, dia bisa memurnikan semua jenis harta sihir yang kuat. Kekuatannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat dari alam ilahi. Inilah kekuatan sebenarnya dari alam semesta. Bip-bip gelombang. Saat ini, komunikatornya berdering. Siaping, seseorang mencarimu di luar. Suara korin keluar. Siaping mengangkat alisnya. Siapa ini? Raja Putri Duyung. Dia sepertinya ingin menemukanmu beberapa hari yang lalu, tetapi karena kamu sedang mengasingkan diri, dia tidak mengganggumu. Kata korin. 1263. Di ruang tamu vila. Seorang duyung masuk dari luar. Dia memiliki mahkota di kepalanya dan tongkat di tangannya. Dia mengenakan jubah naga dan memancarkan aura seorang kaisar. Dia mulia, menyendiri, dan mulia yang tak terlukiskan. Ini adalah raja dari kaum Merfok, pembangkit tenaga listrik puncak tingkat dewa, Raja Merfok. Dahulu kala, dia adalah orang terkuat di alam klaut. Dia adalah penguasa seluruh klan. Siaping hanya bisa mengaguminya, tapi sekarang, dia tidak lebih dari ini. Raja Putri Duyung, ada urusan apa denganku? Siaping langsung ke pokok permasalahan tanpa berbelit-belit. Tuan Siaping, Anda memang berterus terang. Sebenarnya saya tidak ada urusan penting lain di sini. Saya hanya ingin bertanya tentang putri saya, Yukiki. Raja Putri Duyung berkata dengan suara rendah. Yukiki. Siaping mengangkat alisnya dan menatap Raja Putri Duyung. Dia hilang. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak dapat menemukannya. Sebenarnya, bukan hanya dia. Manusia Curong dan Jiang Yaru juga menghilang bersamanya. Ekspresi sedih muncul di wajah Raja Putri Duyung. Apa, apa yang sedang terjadi? Siaping mengerutkan kening. Ketika dia kembali ke dunia cloud, dia juga menemukan bahwa Jiang Yaru dan yang lainnya hilang. Namun, para pelayan di vila mengatakan bahwa mereka telah bertualang dan belum kembali. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengira mereka akan segera kembali, tetapi sekarang Raja Putri Duyung berkata bahwa mereka hilang dan mungkin mereka akan menemui kemalangan. Mereka bertiga bekerja sama untuk mencari peninggalan yang ditinggalkan oleh naga sejati di dunia ini, sarang naga sejati. Raja Putri Duyung berkata dengan suara yang dalam, awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya, karena itu hanya legenda. Selama bertahun-tahun, banyak suku laut yang berangkat untuk mencarinya, tetapi mereka semua kembali dalam keadaan kosong. Tangan. Tapi aku tidak menyangka mereka bertiga akan menghilang tanpa jejak. Mereka masih belum kembali, jadi Raja ini merasa mereka terjebak di suatu tempat atau mati. Mau tidak mau ia mengepalkan tangannya karena tidak percaya putrinya meninggal begitu saja. Di mana mereka menghilang? Siaping bertanya. Itu dekat sarang naga sejati yang legendaris. Klan saya memiliki peta sarang naga sejati. Raja Putri Duyung dengan cepat mengeluarkan peta. Mungkin disinilah mereka menghilang. Sebelumnya, saya telah mengirim orang untuk mencari tempat itu, dan bahkan Raja ini secara pribadi pergi untuk menyelidikinya, tetapi tidak berhasil. Mungkin karena kekuatan Raja ini terlalu rendah untuk melihat apa yang terjadi, jadi saya berharap Tuan Xia dapat membantu saya dan pergi ke tempat itu untuk memeriksanya. Ia menyatakan tujuan kunjungannya. Tidak masalah, aku akan memeriksanya. Siaping mengambil peta itu dan melihatnya dengan cermat. Dia menemukan bahwa itu adalah laut yang sangat terpencil. Terima kasih, Tuan Xia. Terima kasih atas bantuan Anda. Raja Putri Duyung meneteskan air mata. Siaping melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, mereka juga temanku. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan pergi mencari mereka. Raja Putri Duyung merasa lega mendengarnya. Jika Siaping, pakar terkuat di alam cloud, mengambil tindakan, mungkin putrinya akan ditemukan. Jika Siaping tidak dapat menemukannya, maka dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Sehari kemudian, bintang-bintang menembus ruang angkasa dan tiba di wilayah laut tempat sarang naga sejati berada. Dengan desir, Siaping muncul dari miriat star dan menyimpannya ke dalam space ring miliknya. Dia berdiri di udara dan mengamati alam laut dari atas. Disinilah sarang naga sejati berada. Mengapa tampilannya tidak berbeda dengan lautan lainnya? Siaping melihat sekeliling dan menemukan bahwa ia dikelilingi oleh lautan tanpa batas. Hanya ada beberapa pulau terpencil yang tersebar di mana-mana. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak terlihat seperti tempat di mana sarang naga sejati berada. Namun menurut informasi, Yukiki, Churong, dan Jiang Yaru telah menghilang di tempat ini. Mungkinkah ada ruang terlipat di sini? Jiang Yaru dan yang lainnya secara tidak sengaja menyentuh simpul spasial dan menghilang dari tempat ini. Tebak Siaping. Ini dugaan Korin. Dia sangat berpengetahuan dan mengetahui banyak tempat rahasia di alam semesta. Jika memang ada sarang naga sejati, maka sarang tersebut mungkin tersembunyi di simpul spasial tertentu, yang setara dengan alam rahasia. Namun, simpul spasial ini terlalu tersembunyi. Tanpa cukup keberuntungan, mustahil menemukannya. Oleh karena itu, monster laut yang tak terhitung jumlahnya kembali dengan tangan kosong setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, kali ini dia datang mencari Jiang Yaru dan yang lainnya tidak hanya untuk membawa mereka pulang dengan selamat, tetapi juga untuk menemukan sarang naga sejati. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana naga sejati yang legendaris bersemayam. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Keberuntungan, dengan Golden Infernal Krause Eye, apa yang disebut simpul spasial bukanlah apa-apa. Siaping sangat percaya diri. Setelah maju ke tingkat pertengahan tingkat dewa, mata gagak neraka emas miliknya juga telah berevolusi. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk melihat menembus kehampaan, dan peluangnya untuk menemukan simpul spasial jauh lebih tinggi daripada yang lain. Mata gagak neraka emas. Dengan keras, Siaping segera membuka matanya. Matahari kemasan perlahan berputar di kedalaman pupilnya, dan dia segera merasakan bahwa seluruh dunia telah banyak berubah. Dunia ini telah menjadi dunia tiga dimensi, dan terdapat banyak garis tiga dimensi di sekitarnya. Ketika mereka disatukan, mereka membentuk ruang yang nyata. Sulit dipercaya. Siaping menghela nafas. Ia merasa pemahamannya tentang dunia semakin dalam, seolah-olah ia telah mengintip kedalaman misteri alam semesta. Ini sangat bermanfaat bagi budidaya bela dirinya. Hmm, apakah ini tempatnya? Entah berapa lama, Siaping terus mencari ruang di sekitarnya. Saat mata gagak neraka emas hampir kehabisan daya, dia tiba-tiba menemukan titik hitam kecil di permukaan laut. Apalagi titik hitam ini terus bergerak dan tidak tetap. Simpul spasial ini benar-benar bisa bergerak. Gila, pantas saja tidak ada yang bisa menemukannya. Siaping mengungkapkan ekspresi pengertian. Menemukan simpul spasial saja sudah merupakan tugas yang sangat sulit bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat menembus kehampaan. Apalagi simpul spasialnya bergerak tidak beraturan, sehingga akan menjadi keajaiban jika bisa menemukannya. Seseorang benar-benar harus mengandalkan keberuntungan murni untuk menghilangkan simpul spasial. Mungkinkah Jiang Yaru dan yang lainnya begitu beruntung sehingga mereka secara tidak sengaja menemukan simpul spasial dan tersedot ke dalam sarang naga sejati? Siaping tidak tahu, tapi dia bisa masuk dan melihatnya. Bahkan jika sarang naga sejati mungkin penuh dengan bahaya besar, dia membawa bintang-bintang bersamanya, jadi dia tidak perlu takut. Ayo masuk. Memikirkan hal itu, Siaping tidak ragu-ragu. Dia dengan cepat terbang mendekati simpul hitam, dan kekuatan perasaan ilahi meresap ke dalamnya. Gemuru Gelombang 1264 Hmm, ini sarang naga sejati. Setelah pusing beberapa saat, Siaping merasa kakinya kokoh di tanah. Dia melihat sekeliling dan menemukan dirinya berada di hutan lebat. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi tumbuh di sekelilingnya. Setiap pohon setidaknya setinggi 100 meter dan sepertinya telah hidup lama. Ada aura liar di sekitar mereka. Pada saat yang sama, Yuan Ki Langit dan Bumi di sini 10 kali lebih tebal daripada di alam awan. Bahkan mengandung energi aktif dalam jumlah besar, yang sepertinya sangat cocok untuk budidaya. Benar. Tempat ini seharusnya menjadi sarang naga sejati yang legendaris, kata Corin dengan suara rendah. Saya baru saja menggunakan sistem deteksi untuk memeriksa lingkungan sekitar dan menemukan bahwa tempat ini adalah sebidang tanah yang sangat luas. Ini sedikit lebih besar dari alam cloud. Ini setara dengan alam rahasia. Sistem deteksi pada tubuhnya dapat mendeteksi jangkauan yang sangat luas. Dengan kekuatan penuh, ia bahkan bisa menjelajah hingga puluhan tahun cahaya. Menjelajahi sebidang tanah kecil bukanlah apa-apa. Meski begitu, tempat ini sangat mengejutkan. Wilayahnya bahkan lebih besar dari cloud realm. Itu setara dengan dunia besar lainnya. Apakah ini yang disebut sarang naga sejati? Menggunakan sebidang tanah luas sebagai sarang naga sejati. Jika itu masalahnya, maka naga sejati ini sungguh menakjubkan. Bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Siaping tiba-tiba memikirkan masalah ini. Dia menemukan bahwa simpul spasial yang memungkinkan dia memasuki sarang naga sejati telah menghilang. Dia tidak tahu kemana benda itu dipindahkan. Jika dia tidak bisa meninggalkan tempat ini, bukankah dia harus tinggal di tempat ini selamanya? Jangan khawatir. Bintang-bintang sudah mencatat lokasi spasial alam awan. Kita bisa mengaktifkannya kapan saja dan segera kembali ke alam awan, kata Corin Bangga. Ini adalah teror dari pesawat luar angkasa Seingret. Selama lokasi spasial setiap tempat tercatat, selama tempat itu tidak terhalang oleh penghalang spasial yang kuat, mereka dapat berteleportasi ke sana kapan saja. Mereka tidak dapat memasuki sarang naga sejati sebelumnya karena mereka tidak mengetahui lokasi spasial tempat ini. Sekarang setelah mereka tiba, bintang telah mencatat informasi spasial tempat ini. Ia bisa keluar kapan saja dan masuk dari tempat lain kapan saja. Itu bagus. Xia Ping sangat puas. Selama mereka bisa meninggalkan tempat ini kapan saja, maka dia perlahan bisa menjelajahi rahasia ruang ini. Tapi di mana Jiang Yaru dan yang lainnya? Xia Ping mengusap dagunya, karena simpul spasial ini terus bergerak, tidak ada yang tahu di mana ia akan muncul selanjutnya. Itu sebabnya dia dan Jiang Yaru masuk dari tempat yang berbeda. Sekarang dia muncul di hutan ini, kemungkinan besar Jiang Yaru dan yang lainnya berada di sisi lain benua ini. Untuk saat ini, dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang keberadaan mereka. Gemuru gelombang-gelombang. Tepat pada saat itu, serangkaian getaran hebat datang dari kejauhan, seolah-olah ada gempa bumi yang mengguncang pegunungan. Binatang buas yang ganas menginjak-injak tanah dalam radius beberapa puluh kilometer, menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Pepohonan tampak tumbang dengan cepat dari jauh, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Wuss! Detik berikutnya, 20 atau 30 pria muncul di depan Xia Ping. Mereka mengenakan kulit binatang dan memegang tombak panjang di tangan. Wajah mereka kasar dan liar, dan tubuh mereka kuat dan berotot. Mereka memiliki perut six-pack, dan otot-otot mereka terlihat jelas. Orang-orang ini seperti orang biadab, memancarkan keliaran yang menakutkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuh mereka dipenuhi dengan energi darah yang kuat. Dalam hal kebugaran fisik, mereka lebih kuat dari manusia di alam cloud. Tidak, mereka bahkan lebih kuat dari klan iblis dan klan laut. Selain itu, kekuatan mereka setidaknya berada di alam rumah ungu, dan dua atau tiga di antaranya adalah penggarap alam pemenuhan. Namun kini, penduduk asli tersebut melarikan diri dengan panik. Mereka tidak tahu kemana tujuan mereka karena dikejar oleh seekor babi hutan seukuran gunung kecil. Babi hutan ini juga tidak sederhana. Tingginya 20 atau 30 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Rambutnya berdiri seperti jarum baja, dan ototnya setebal tembok kota. Bahkan sebuah misil pun tidak akan mampu merusak kulit babi hutan ini sama sekali. Di saat yang sama, energi darah yang dipancarkan dari tubuhnya sangat mengerikan, hampir meluap seperti matahari. Rasanya seolah-olah seseorang akan terpanggang oleh energi darah panas jika mereka mendekat. Tidak diragukan lagi, ia juga sangat kuat dan telah mencapai puncak alam pemenuhan. Dengan kebugaran fisiknya yang mengerikan, ia bahkan dapat menghancurkan manusia dengan level yang sama. Saat ia menyerbu ke depan, pepohonan terlempar seperti tahu, dan bebatuan dengan cepat dihancurkan menjadi bubuk. Segera, sekelompok orang biadab itu sepertinya melihat siaping di depan mereka. Mereka langsung terkejut. Mereka tidak menyangka akan melihat seseorang di hutan terpencil ini. Saudaraku, lari, ini adalah babi naga barbar. Ia kebal dan haus darah. Jangan hanya berdiri di sana dan lari. Kalau mengamuk, semuanya akan hancur. Sekelompok orang biadab berteriak pada siaping, mencoba memperingatkannya. Mereka tampak sangat cemas. Bahasa umum alam semesta. Siaping mengangkat alisnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan mengerti apa yang dikatakan orang-orang biadab ini. Dia tidak berharap mereka memahami bahasa umum alam semesta, jadi dia segera mengerti apa yang mereka maksud. Namun, dia tidak bergerak. Babi hutan ini mungkin sangat kuat bagi orang-orang liar ini, tapi itu tidak berarti apa-apa baginya. Tidak perlu lari. Tidak mungkinkan, apa anak ini gila, kenapa dia masih berdiri di sini seperti orang bodoh. Dia mungkin sangat ketakutan, bahkan orang yang pemberani pun akan sangat ketakutan ketika bertemu dengan babi naga barbar. Tidak mengherankan kalau dia bertingkah seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyelamatkan nyawanya? Bagaimana, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Jika kita terlambat, kita akan menjadi makanan bagi babi naga barbar. Benar, kita hanya bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Sekelompok orang biadab menggelengkan kepala karena kasihan. Mereka melangkah maju dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti embusan angin saat mereka berlari melewati siaping. Mereka tidak berani berhenti sama sekali. Ini karena barbarian Dragon Boar di depan mereka terlalu mengamuk. Itu seperti tank yang lepas kendali. Jika berani berhenti, pasti akan dihancurkan menjadi pasta daging. Mengaum. Babi naga barbar mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Ia bahkan tidak bisa melihat titik kecil seperti siaping. Tubuhnya yang seperti gunung langsung menyerbu, ingin menghancurkan titik-titik kecil yang membuatnya marah. Sudah berakhir, anak ini pasti sudah mati. Sekelompok orang biadab tidak tega melihat anak ini mati. Jika dia menyentuh babi naga barbar ini, dia mungkin akan hancur menjadi pasta daging dalam sekejap. Dong. 1265. Apa? Orang-orang barbar berpikir bahwa mereka akan dapat melihat orang di depan mereka dihancurkan menjadi pati daging, tetapi ketika barbarian Dragon Boar menyerbu ke depan, seolah-olah ia menabrak dinding besi. Dengan keras, anak di depannya tidak bergerak sama sekali. Dia seperti gunung yang mengjulang tinggi yang tidak dapat diguncang oleh kekuatan apapun. Tubuh kecilnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, barbarian Dragon Boar yang seukuran bukit terhenti seperti truk berat yang kehilangan kendali. Babi naga barbar sepertinya sedikit terkejut. Hidungnya yang besar mengeluarkan banyak udara panas, dan keempat kukunya menginjak tanah, menciptakan retakan. Tampaknya ia marah dengan tindakan Siaping. Siaping hanyalah seorang anak kecil, namun dia berani menghentikannya. Dia hanya mencari kematian. Mengaum. Babi naga barbar meraum lagi, dan energi darah agung di tubuhnya bergetar. Riak terbentuk di udara dan menyapu ke segala arah, membuat pepohonan berterbangan dan hancur. Barbar tidak bisa menahan kekuatan omannya, dan mereka hanya bisa menutup telinga mereka. Jika mereka selangkah lebih lambat, mereka takut gendang telinga mereka pecah. Meski begitu, mereka tidak bisa menahan dampak dari raungan tersebut, dan mereka semua terlempar sejauh ratusan meter. Mereka meluncur di tanah, dan puluhan retakan muncul di tanah. Bising. Siaping memandang barbarian Dragon Boar dengan acuh tak acuh, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meninju ke depan. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang tak terhentikan, dan mengandung kekuatan penetrasi spiral yang menakutkan. Itu menabrak tubuh barbarian Dragon Boar. Dong gelombang. Detik berikutnya, babi naga barbar mengeluarkan teriakan nyaring. Tubuhnya yang besar tertembus oleh pukulan itu, dan sejumlah besar darah muncrat seolah-olah bebas, berceceran ke seluruh tanah. Tubuhnya langsung terbelah dua, dan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Ya Tuhan, dia membunuhnya dengan satu pukulan. Salah satu orang barbar itu tercengang. Dia menggosok matanya seolah dia tidak percaya sama sekali. Kita harus tahu bahwa ini adalah babi naga barbar yang terkenal, binatang buas yang mengamuk di hutan liar. Begitu muncul, banyak orang akan mati, dan ini bisa dikatakan sebagai bencana alam yang mengharukan. Terlebih lagi, kulit barbarian Dragon Boar sangat keras, bahkan lebih keras dari armor yang terbuat dari baja. Itu tahan terhadap pedang dan tombak. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan yang besar, mereka tidak akan mampu menembus kulit barbarian Dragon Boar. Namun, hanya dengan satu pukulan, tubuh babi naga barbar telah tertusuk seperti tahu. Pemandangan ini terlalu menakutkan, dan tidak mengherankan jika mereka tidak dapat mempercayainya. Pakar tingkat raja, dia pasti ahli tingkat raja. Teriak seorang barbar, dia menatap siaping dengan sungguh-sungguh, seolah sedang melihat idolanya. Prajurit tingkat raja. Mendengar ini, orang-orang liar di sekitarnya tiba-tiba menyadari. Jika pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik kelas raja, maka membunuh babi naga barbar memang mudah. Untuk sesaat, mereka memandang siaping dengan hormat. Prajurit tingkat raja. Siaping mengangkat alisnya. Apakah benua misterius ini memiliki sistem peringkat uniknya sendiri? Siapa yang tahu ahli macam apa yang ada di benua ini? Satu jam kemudian, di ruang terbuka di hutan, seekor babi hutan besar disanggah. Kayu ditumpuk di bawahnya, dan api yang berkobar menyala saat dipanggang. Tiba-tiba, aroma yang kaya tercium, menggugah selera semua orang. Orang-orang liar di sekitarnya semuanya mengeluarkan air liur. Terbukti, mereka terstimulasi oleh kelesatan yang ada di hadapan mereka. Bagaimanapun, kelesatan seperti babi naga barbar hanyalah bahan bermutu tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimakan dengan mudah. Sia. Salah satu orang liar berkata kepada siaping dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih telah mentraktir kami babi naga barbar. Terima kasih banyak. Mulai sekarang, Anda akan menjadi teman klan Bailey. Dia menepuk dadanya dengan sangat terus terang. Setelah serangkaian pertukaran, siaping mengetahui bahwa kelompok orang biadab ini berasal dari klan Bailey, yang terletak di kota manusia terdekat. Klan Bailey dianggap sebagai klan manusia yang kuat dalam radius 10.000 km, dengan populasi lebih dari 1 juta. Orang ini adalah tetua penting dari klan Bailey, dan namanya adalah Bailey Guang. Orang-orang lainnya juga adalah tentara klan Bailey. Kali ini, mereka keluar untuk berburu binatang buas di hutan barbar sebagai makanan bagi klan. Namun, mereka tidak menyangka akan memprovokasi tiran hutan, babi naga barbar, dan menyebabkan mereka menderita banyak korban. Mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri dari kejaran hirup pikuk babi naga barbar. Untungnya, mereka bertemu siaping. Jika tidak, mereka tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan meninggal. Adapun klasifikasi alam mistik ini, siaping telah mempelajarinya melalui mendengarkan mereka. Mereka yang berada di bawah alam master semuanya berada di kelas vana, sementara mereka yang berada di alam rumah ungu berada di kelas prajurit, yang setara dengan tentara elit dan kapten pasukan. Mereka yang berada di alam pemenuhan berada di kelas markis, yang memungkinkan mereka menjadi tuan feodal atau kepala keluarga dari klan besar. Mereka yang berada di alam kemampuan surgawi berada di kelas raja, yang memungkinkan mereka menjadi penguasa kota dan memerintah dalam radius 10 ribu kilometer. Di dunia ini, seniman bela diri terkuat berada di kelas tirk, yang setara dengan kultifator alam penyempurnaan harta karun. Seniman bela diri seperti itu dapat menguasai sebuah kerajaan, dan otoritas serta kekuasaan mereka akan sangat menakutkan. Namun, jumlah seniman bela diri kelas pencarian terlalu sedikit, begitu sedikit sehingga mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Sama-sama, itu hanya usaha kecil. Sepertinya hampir selesai. Berhenti bicara omong kosong dan makanlah dengan cepat. Siaping melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu bersikap sopan. Dia tidak ingin terus bersikap sopan. Melihat babi naga barbar hampir selesai, dia mendesak orang-orang di sekitarnya untuk makan. Mendengar ini, mata Bailey Guang dan yang lainnya berbinar. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka segera mengeluarkan pisau kecil, memotongnya, dan menelannya begitu saja. Segera, mereka berteriak dengan keras, dan tubuh mereka tampak memancarkan cahaya merah. Panas teri keluar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka telah menjadi tungku. Pada saat yang sama, kidarah mereka menjadi lebih kuat. Jelas sekali bahwa memakan daging babi naga barbar sangat bermanfaat bagi mereka. dan melihat ini, Xia Ping tidak ragu-ragu. Dia merobek sepotong dan menelannya. Saat daging masuk ke perutnya, ia langsung merasakan energi panas keluar dari perutnya. Pada saat yang sama, energi ini diubah menjadi kekuatan sihir dalam jumlah besar yang mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, memperkuat kidarahnya. Kidarah yang begitu padat, energi yang begitu agung. Xia Ping kaget. Dia telah makan semua jenis makanan, tapi ini adalah pertama kalinya dia makan daging yang mengandung kidarah yang begitu padat. Dia baru makan satu potong, tapi dia merasakan tubuhnya memanas. Jika dunia ini dipenuhi dengan binatang buas seperti ini, maka bukan tidak mungkin manusia di dunia ini menjadi begitu kuat, dan budidaya mereka menjadi begitu menakutkan. Xia Ping, daging babi naga barbar ini mengandung jejak darah naga. Meskipun sangat tipis, pasti ada di sana. Itu sebabnya ia memiliki energi kidarah yang sangat menakutkan. 1266. Jejak darah naga. Xia Ping mengangkat alisnya dan terus mendengarkan Korin tanpa menyela. Alasan mengapa babi hutan ini begitu menakutkan, jauh melebihi binatang buas biasa, adalah karena ia mengandung jejak darah naga di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bermutasi, membuat serangan dan pertahanannya menjadi sangat kuat, kata Korin dengan sungguh-sungguh. Karena itu, darah dan ki di dalam tubuhnya kuat dan mengandung energi agung, membuatnya lebih kuat dan tak terduga dibandingkan manusia duyung dan iblis biasa. Jika seseorang memakan daging dan darah seperti itu dalam jangka waktu yang lama, itu akan memperkuat dan menghaluskan tubuh manusia, menjadikannya lebih kuat, jadi tubuh orang-orang biadab ini semuanya sangat tangguh. Sepertinya memang ada naga sejati di tempat ini. Kalau tidak, tidak akan ada binatang buas dengan darah naga yang muncul begitu saja di sini. Pasti ada rahasia besar di sini. Tetapi informasi tentang dunia ini masih terlalu sedikit. Kita perlu mencari lebih jauh. Ada sedikit nada fanatisme dalam nadanya, jelas semakin penasaran dengan tempat ini. Apakah begitu? Sepertinya daging dan darah babi naga barbar ini sangat bermanfaat bagi manusia. Siaping segera merasa lega. Dia terus-menerus menggunakan pisau untuk memotong potongan daging dan memakannya sambil mengunyahnya. Sejumlah besar darah dan ki berkeliaran di tubuhnya, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Bahkan kekuatan sihirnya meningkat sedikit, seolah-olah dia berevolusi menuju tahap akhir dari alam kekuatan ilahi. Ini memberi banyak manfaat bagi siaping. Setelah bertanya secara detail, akhirnya dia memahami beberapa informasi tentang benua ini. Pertama-tama, benua ini disebut benua Dewa Naga. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya seperti babi naga barbar di benua Dewa Naga. Mereka menduduki separuh benua, dan ada juga banyak binatang buas yang sekuat bencana alam. Selain itu, makhluk cerdas di benua ini bukan hanya manusia, tapi juga ras tirani yang disebut Dragonborn. Dikatakan bahwa ras ini juga memiliki jejak darah naga sejati dan merupakan Dragonborn. Mereka dilahirkan dengan kekuatan, kecepatan, pemulihan, dan kecepatan kultivasi yang luar biasa. Mereka hanyalah pejuang alami. Kekuatan Dragonborn jauh melampaui manusia pada level yang sama. Namun, ras ini kejam dan memusuhi manusia. Kedua belah pihak sering bertarung satu sama lain, tetapi dari segi kekuatan secara keseluruhan, manusia masih tertindas dan bukan tandingan Dragonborn. Dapat dikatakan bahwa Dragonborn adalah penguasa sebenarnya dari benua dewa naga ini, dengan populasi 10 miliar dan wilayah yang luas. Ras naga manusia. Mata siaping berkedip, ras lain dengan darah naga. Namun, selain manusia, semua makhluk lain di benua ini kurang lebih memiliki darah naga. Hal ini juga menyebabkan makhluk di benua ini menjadi sangat kuat, jauh melebihi bentuk kehidupan di tempat lain. Korin, mungkinkah naga sejati benar-benar pernah hidup di benua ini, sehingga melahirkan begitu banyak makhluk berdarah naga. Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Korin berpikir sejenak dan berkata, ras naga juga dianggap sebagai salah satu ras puncak di alam semesta. Mereka sangat kuat, tetapi untuk memastikan kemurnian garis keturunan mereka, pada dasarnya mereka tidak menikah dengan ras lain. Dengan banyaknya makhluk berdarah naga yang muncul, aku yakin itu ada hubungannya dengan naga asli. Tempat ini mungkin tidak sesederhana sarang naga sejati. Siaping mengusap dagunya, dia memikirkannya, tapi dia tidak tahu rahasia apa yang dimiliki benua ini. Namun, dia tidak perlu memperhatikan hal ini untuk saat ini. Dia percaya jika dia terus menyelidikinya, dia pasti akan menemukan kebenarannya. Berpikir sampai di sana, dia terus memakan babi naga barbar. Karena dagingnya cukup bermanfaat baginya, dia makan sebanyak yang dia bisa, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menghabiskan setengah ekor babi. Ya Tuhan, ini terlalu mengejutkan. Dia sebenarnya memakan setengah babi naga barbar. Salah satu orang liar itu tercengang. Babi naga barbar ini tingginya 30 meter, seperti gunung kecil. Memangsa setengah babi naga barbar, bisa dibayangkan betapa menakjubkannya nafsu makannya. Jika itu adalah sebuah desa, babi ini bisa makan selama sebulan, tapi sekarang siaping sendiri memakan makanan seluruh desa selama setengah bulan, itu terlalu menakutkan. Lebih penting lagi, daging babi naga barbar mengandung energi darah dalam jumlah besar. Jika orang biasa makan sepotong kecil, perutnya akan meledak, dan tubuhnya tidak dapat mencernanya. Jika mereka memaksakan diri untuk memakannya, tubuh mereka mungkin akan meledak karena energinya, dan mereka akan mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Mereka hanya makan satu atau dua potong daging, dan isinya sudah sampai pecah. Bahkan jika mereka ingin terus makan, itu tidak mungkin. Tapi sekarang, setelah makan setengah babi naga barbar, dia tampak baik-baik saja. Mereka terkejut. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik King Stage, nafsu makannya terlalu mengejutkan. Lihat perutnya, bahkan tidak kembung. Saya rasa begitu dia memakannya, dengan cepat dicerna menjadi energi darah. Bisa dibayangkan kemampuan pencernaannya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini selera dari pembangkit tenaga listrik King Stage? Dia terlihat seperti ember beras. Saya telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Bukankah dia seorang ember beras? Dia makan makanan senilai setengah bulan dalam satu kali makan. Ini terlalu menakutkan. Siapa yang mampu memberinya makan? Siapa yang membutuhkanmu untuk memberinya makan? Dia adalah pembangkit tenaga listrik King Stage. Hanya beberapa binatang buas yang cukup untuk dia makan. Bailey Guangdan yang lainnya sangat kagum. Di mata mereka, nafsu makan yang besar melambangkan kekuatan. Tidak ada keraguan bahwa Xiaoping adalah salah satu pembangkit tenaga listrik King Stage terkuat. Ember beras. Mulut Xiaoping bergerak-gerak saat mendengar kata-kata pujian ini. Dia tidak bisa membuat dirinya senang dengan pujian seperti ini. Kenapa terdengar seperti dia sedang mengumpat? Hmm. Tiba-tiba, Xiaoping mengerutkan kening. Perasaan ilahinya mencakup radius 50 km, dan dia segera merasakan banyak tamu tak diundang terbang ke arahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, 40 hingga 50 sosok muncul di sekitarnya, mengelilingi area itu dalam sekejap. Niat membunuh. Xiaoping mengangkat alisnya, dia menyadari bahwa sosok yang mengelilinginya semuanya humanoid. Mereka tinggi, dan masing-masing tingginya lebih dari 2 meter. Namun, hal yang paling aneh tentang mereka adalah mereka memiliki dua tanduk naga di kepala mereka. Lengan mereka ditutupi sisik naga yang lebat, dan cakar tajam muncul di tangan mereka. Tubuh mereka memancarkan aura kuat yang sepertinya mengandung kekuatan naga. Yang terpenting, makhluk ini jelas memancarkan niat membunuh yang kuat. Mereka pastinya musuh. Sialan, manusia naga, kenapa mereka ada di sini? Wajah Baili Guangdan yang lainnya menjadi gelap ketika mereka melihat manusia naga muncul. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bagi mereka, bertemu manusia naga di alam liar adalah bahaya besar. Tidak ada bedanya dengan menghadapi binatang buas yang mirip bencana. Ini karena ketika dua ras besar bertemu di alam liar, mereka akan bertarung sampai mati. Ini manusia naga. 1267. Hehehe, manusia, aku bertanya-tanya siapa yang membunuh babi naga barbar. Aku tidak menyangka dia adalah manusia rendahan. Salah satu dragonian terkekeh dan memandang siaping dan yang lainnya dengan tidak ramah. Haha, sepertinya kita beruntung hari ini. Kami tidak hanya mendapatkan setengah babi naga barbar, tapi kami juga membunuh banyak manusia. Ini pencapaian yang luar biasa. Manusia, sial sekali bertemu kami. Bunuh dirimu sekarang. Lebih baik daripada mati nanti. Ya, bunuh dirimu sekarang. Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan membunuhmu. Sekelompok dragonian berteriak dan menyuruh siaping dan yang lainnya untuk bunuh diri. Mereka memandang siaping dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah hewan ternak yang menunggu untuk disembelih. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Terutama ketika mereka memiliki tiga ahli tingkat raja bersama mereka. Mereka pasti bisa mengalahkan mereka. Sial, kita sangat tidak beruntung. Mengapa kita bertemu dengan para naga? Dan mereka bahkan memiliki tiga ahli tingkat raja. Menyerah tidak mungkin. Kita hanya bisa melawan mereka. Ya, meskipun kita mati, kita akan membuat mereka kehilangan satu gigi penuh. Baili Guang dan yang lainnya mengertakkan gigi. Mereka semua putus asa saat bertemu dengan para dragonian. Mereka mengira kali ini mereka akan dikutuk. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari para dragonian. Namun meski begitu, mereka tidak punya niat untuk menyerah. Mereka hanya akan mati dalam pertempuran di sini. Mereka mengepalkan tangan mereka begitu keras hingga pembuluh darah mereka menyembul. Mereka berencana menyeret beberapa dragonian bersama mereka sebelum mereka mati. Oh, manusia bajingan ini masih ingin melawan. Dragonian berjubah kuning tingkat raja memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dia mengepalkan tangannya dan tatapan kejam muncul di matanya. Semut pun ingin hidup, apalagi manusia. Jika kita tidak membiarkan mereka berjuang, bagaimana kita bisa membiarkan manusia bodoh ini merasakan betapa tidak berguna dan tidak berdayanya mereka. Seorang naga tingkat raja yang mengenakan baju besi emas berkata dengan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. He he, kami baru saja lewat. Tiba-tiba kami mencium aroma dan datang ke sini. Sialnya mereka bertemu dengan kami para naga. Ini adalah takdir, tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Naga tingkat raja yang tersisa dalam jubah hitam tertawa dengan kejam. Dia memancarkan aura jahat. Huh, manusia bajingan ini merusak pemandangan. Aku akan pergi dan membunuh mereka sekarang. Dragonian berjubah kuning tingkat raja mencibir. Dia ingin membunuh manusia ini seketika. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh melewati mereka, membawa hembusan angin kencang. Baili Guangdan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut saat mereka menyaksikan Xia Ping membunuh melewati mereka. Itu Xia. Xia, jangan gegabuh. Tunggu kami. Mereka punya lebih banyak orang. Jangan membuang nyawamu. Kami akan membantumu. Baili Guangdan yang lainnya langsung berteriak cemas. Mereka tahu bahwa Xia Ping sangat kuat dan setidaknya merupakan ahli kelas raja. Namun, manusia nagalawan juga memiliki ahli alam raja, dan mereka berjumlah tiga orang. Selain itu, ada sepuluh ahli Markis Rilem dan puluhan ahli Soldier Rilem. Pihak lain memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Seperti kata pepatah, dua kepalan tangan bukanlah tandingan empat tangan. Terlebih lagi, para naga jauh lebih kuat dari manusia pada level yang sama. Baik itu kekuatan, kecepatan, atau teknik bertarung, mereka jauh lebih rendah daripada para dragonian. Hanya satu raja manusia naga saja sudah cukup, dan sekarang ada tiga lagi. Pihak lain mempunyai keuntungan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat Xia Ping, dia bukan tandingan mereka. Dragonian, mereka hanya memiliki sedikit darah naga. Tidak apa, mendengar kata-kata Bayi Liguang dan yang lainnya, Xia Ping tidak peduli dan maju ke depan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi bayi naga sejati. Terlebih lagi, para naga ini hanya memiliki sedikit darah naga sejati dan tidak perlu khawatir. Hati-hati, ada manusia yang maju ke depan. Bodoh sekali, dia berani menyerang ke depan bahkan ketika menghadapi kita bertiga. Apakah dia sedang mencari kematian? Dia mungkin ketakutan dan ingin mati bersama kita. Bodoh sekali, aku berdiri di sini dan tidak bergerak. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku, dan dia ingin mati bersama kita. Bunuh dia dan kirim manusia bodoh ini ke dunia berikutnya. Sekelompok dragonian tertawa dingin. Mereka memandang Xia Ping seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Segera, ketiga naga itu bergerak dan menyerang Xia Ping. Membunuh. Saat dia mendekati kelompok naga, kekuatan Xia Ping meledak. Mistik jalur bela diri, tinju petir. Begitu dia menggunakan tinju petir, setiap inci ototnya sepertinya mengandung kekuatan petir. Setiap sel sepertinya mengandung energi kekerasan, seperti naga petir. Sangat cepat. Raja naga berjubah putih terkejut dan ketakutan. Ini karena tinju Xia Ping terlalu cepat. Itu seperti sambaran petir, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Terlebih lagi, tinju ini mengandung kekuatan petir yang sangat merusak, seperti tombak petir. Sebagai dragonian, mereka memiliki sisik di tubuh mereka, dan pertahanan mereka tidak lebih lemah dari binatang biasa. Ini juga merupakan keuntungan terbesar mereka saat bertarung melawan manusia. Kekuatan biasa tidak dapat menembus pertahanan mereka. Begitu manusia tidak bisa menembus pertahanannya, mereka bisa membunuh manusia itu dengan sebuah pukulan. Namun, tinju ini berbeda. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Dengan ledakan, tinju ini langsung menembus perutnya, dan dia mati di tempat. Sial! Teknik tinju macam apa ini? Ini terlalu cepat, dan sepertinya mengandung kekuatan petir. Dua raja naga yang tersisa tercengang. Dalam sekejap, salah satu rekan mereka telah dibunuh oleh manusia ini. Perutnya langsung tertusuk, dan dia bahkan tidak bisa melawan. Mereka belum pernah mendengar serangan sekuat itu, dan mereka langsung tercengang. Mati! Siaping tidak peduli apakah kedua naga ini linglung atau tidak. Dalam proses pertarungan hidup dan mati, satu kesalahan berarti kematian. Kekuatannya tiba-tiba meledak, dan dia memukul lagi. Suara mendesing. Pukulan ini seperti bor listrik, berisi kekuatan spiral dan petir. Itu sangat menakutkan, dan kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan. Oh tidak! Kedua raja draconian itu berteriak. Mereka segera mengedarkan kekuatan sihir di tubuh mereka, dan pada saat kritis, lapisan penghalang energi emas muncul di sekitar mereka. Sepertinya ada rune naga sejati yang beredar di sekitarnya, dan itu mengandung kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Tapi itu tidak ada gunanya. Ledakan! Lapisan perisai pertahanan ini dengan mudah ditembus oleh pukulan seperti tahu ini. Kekuatan tirani menembus, dan tubuh kedua raja naga dihancurkan dengan kejam. Ah! Kedua raja naga segera mengeluarkan jeritan nyaring, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh pukulan ini. Darah berceceran ke tanah seolah-olah bebas, dan mereka mati di tempat. Ya Tuhan, dia membunuh tiga raja naga dengan dua pukulan. Baili Guang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka ingin maju dan membantu, tetapi sebelum mereka bisa mendekat, ketiga raja naga yang sombong itu dipukuli sampai mati oleh siaping. Mereka bahkan tidak bisa melawan racun itu. 1268 Sudah berakhir, teknik tinju macam apa ini? Manusia ini terlalu menakutkan, dia bukan raja biasa. Lari, cepat lari dan segera lapor pada raja. Melihat ini, para dragonian yang tersisa panik dan ingin melarikan diri. Tapi bisakah mereka kekuatan magis seni bela diri, tangan pemecah tablet yin yang hebat. Siaping berdiri di tempatnya dan mengulurkan tangan besarnya, menutupi para naga yang tersisa. Segera, arus yin dan yang berkumpul menjadi sebuah tangan besar, jatuh dari langit seperti batu kilangan. Di saat yang sama, kekuatan hisap yang mengerikan dihasilkan, menyedot semua dragonian ke dalamnya. Detik berikutnya, kelompok dragonian dihancurkan oleh tangan besar berwarna hitam dan putih. Kehampaan berguncang, dan udara seakan bergetar ribuan kali. Ini sangat merusak. Ledakan. Sekelompok dragonian segera dihempaskan ke dalam tumpukan pasta daging, dan mereka bahkan tidak bisa memohon belas kasihan. Sia. Terlalu kuat, terlalu kuat. Seni bela diri macam apa ini? Tiga raja naga dibunuh olehmu dengan dua pukulan. Puluhan naga, termasuk banyak ahli tingkat markis, dihancurkan menjadi pasta daging dengan satu telapak tangan. Menurutku, bahkan penguasa kota seratus mil kita dan berbagai komandan penguasa tidak lebih baik darinya. Baili Guangdan yang lainnya maju ke depan, memandang Xiaoping dengan penuh kegembiraan dan kekaguman. Mereka belum pernah melihat raja manusia sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya. Mereka tidak hanya bersemangat untuk kelangsungan hidup mereka sendiri, tetapi mereka juga gembira karena umat manusia telah menghasilkan raja yang begitu menakutkan. Kita harus tahu bahwa raja naga bisa menghancurkan raja manusia pada level yang sama. Manusia selalu berjuang dengan angka, tidak pernah dengan angka. Namun kini, keadaan berbalik. Hem, apa ini? Xiaoping memindai mereka dengan akal ilahi dan segera menemukan tiga tas di tubuh ketiga raja draconian. Dia meraihnya dengan tangannya yang besar dan membalik isinya. Dia segera menemukan tiga kristal merah yang mengandung energi padat dan bahkan jejak kekuatan naga. Kristal naga. Baili Guang melihat kristal merah dan segera berteriak, Xia, kamu benar-benar kaya raya. Kamu benar-benar menemukan tiga kristal naga. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Kristal naga. Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa kristal naga unik di benua ini. Mengandung darah naga yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Jika seseorang dapat menelannya, mereka tidak hanya dapat memurnikan tubuhnya, tetapi juga dapat membantu meningkatkan ranah seni bela diri mereka. Namun, kristal naga seperti itu jarang terjadi. Orang awam belum pernah melihatnya sebelumnya. Hanya ahli tingkat raja yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Dikatakan bahwa kristal naga seperti itu dapat ditukar dengan kota biasa di benua Dewa Naga. Tidak buruk. Xiaoping menyentuh dagunya. Sepertinya ada banyak hal baik di benua Dewa Naga. Hanya kristal naga saja yang sangat berharga dan akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Kemudian, Baili Guang mengundang Xiaoping untuk kembali ke kota 100 mil terdekat. Xiaoping juga ingin tahu lebih banyak tentang benua ini, jadi dia tidak menolak undangan tersebut. Namun, Safage Forest berjarak tiga hari perjalanan dari kota Hundret Mile. Sepanjang jalan, Xiaoping juga melihat banyak binatang aneh yang hidup di benua Dewa Naga. Tapi tanpa diragukan lagi, setiap binatang buas memanfaatkan darah naga, memberi mereka kondisi fisik yang unggul. Dibandingkan dengan binatang buas biasa, mereka memiliki kekuatan, kekuatan, dan pertahanan yang unggul. Mereka juga memiliki satu kesamaan, yaitu mereka tidak memiliki kecerdasan dan hanya bisa bertindak sesuai naluri. Ancaman terbesar bagi manusia di hutan liar tidak diragukan lagi adalah kelinci naga barbar. Bai Liguang menunjuk seekor kelinci yang baru saja dia tangkap. Ini bukan kelinci biasa, ukurannya sebanding dengan singa biasa, dan memiliki tanduk naga di kepalanya. Matanya merah padam, dan kakinya sangat kuat. Bahkan seekor kanguru pun tidak bisa menandinginya. Mengapa menurut Anda ancamannya paling besar? Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun kelinci naga barbar lebih kuat dari binatang buas biasa, ia bukanlah binatang buas terkuat. Setidaknya, babi naga barbar jauh lebih kuat daripada kelinci naga barbar. Itu karena ia bisa makan terlalu banyak, dan kemampuan reproduksinya sangat kuat. Ia bisa melahirkan puluhan anak dalam sebulan. Bai Liguang berkata tanpa daya, dengan jumlah mereka, mereka dapat dikatakan sebagai tiran di hutan naga liar. Bahkan ketika binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengejar mereka, mereka masih tidak dapat melenyapkan kelinci naga barbar. Tetapi ketika ada begitu banyak kelinci draconik barbar, nafsu makan mereka menjadi sangat buruk. Bahkan jika mereka hanya makan rumput dan wortel, seluruh hutan tidak akan mampu mempertahankan nafsu makan mereka. Dulu, banyak hutan yang punah karena kelinci naga barbar. Mereka bahkan menyerbu ladang manusia dan memakan semua makanan di ladang, sehingga terjadi kelaparan hebat. Dia pusing karena makhluk-makhluk yang tidak ada habisnya, memiliki kemampuan reproduksi yang mengejutkan, dan memiliki nafsu makan yang besar. Menguasai. Tiba-tiba, suara sapi azure dari mutiara gunung dan sungai terdengar. Menurutku kelinci naga barbar ini sangat bagus. Sangat cocok dipelihara di mutiara gunung dan sungai untuk berkembang biak. Ini mengandung darah naga, dan jika bisa dijual di alam semesta, itu pasti bahan yang bagus. Banyak pembudidaya akan menjadi gila untuk membelinya. Apalagi kemampuan reproduksinya sangat mengejutkan, dan daya hidupnya sangat kuat. Kita tidak perlu berbuat banyak untuk mengelolanya. Mutiara gunung dan sungai sangat luas, dan dapat digunakan untuk membagi wilayah dan menanam tanaman dalam jumlah besar. Ini akan memberikan lingkungan yang sempurna bagi kelinci naga barbar untuk tumbuh. Ini adalah bahan yang langka. Dikatakan bahwa jika kelinci naga barbar dapat dijual di alam semesta seharga 10 dolar alam semesta, 100 juta akan menjadi 1 miliar dolar alam semesta, dan 1 miliar akan menjadi 10 miliar dolar alam semesta. Meskipun binatang buas lainnya juga memiliki darah dan energi yang kuat, kemampuan reproduksi mereka tidak begitu mengejutkan seperti kelinci naga barbar. Sebagai perbandingan, lebih baik membiarkan kelinci naga barbar. Kamu benar. Siaping menyentuh dagunya. Ini memang bisnis yang bagus. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak dolar semesta. Terlebih lagi, menulis buku untuk mendapatkan uang pada akhirnya hanyalah bisnis 1 kali saja. Jika dia berhasil membiarkan kelinci naga barbar, itu akan menjadi sapi perah dengan persediaan uang tunai yang tidak ada habisnya. Meskipun kelinci naga barbar perlu memakan rumput liar dalam jumlah besar, ini bukan apa-apa bagi Siaping. Ia memiliki api kehidupan dan keberadaan pohon dunia yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, meskipun kelinci naga barbar dapat menghancurkan hutan biasa, ia tidak dapat menghancurkan hutan di gunung dan sungai mutiara. Bahkan jika ada bahaya, kelinci naga barbar bisa tetap tinggal di mutiara gunung dan sungai dan memusnahkannya dengan satu pikiran. Yang terpenting, daging kelinci naga barbar cukup enak. Apakah itu dijual atau dimakan, itu adalah pilihan yang bagus. Baiklah, ayo kita tangkap kelinci naga barbar. Siaping segera memutuskan untuk pergi ke kedalaman hutan untuk menangkap kelinci naga barbar. Hanya dalam sehari, dia telah menangkap 10 ribu ekor dan melemparkannya ke dalam ruang internal mutiara gunung dan sungai. Baili Guang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Siaping dengan begitu banyak kelinci naga barbar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berpikir bahwa itu adalah kebiasaan aneh Siaping dalam memakan kelinci. 1269 Pada saat yang sama, saat Siaping meninggalkan hutan Safage, pasukan besar manusia naga bergegas ke arahnya. Jumlah mereka lebih dari 10 ribu, dan kemanapun mereka pergi, semua binatang buas mundur ketakutan, tidak berani mendekat. Tidak lama kemudian, mereka segera sampai di tempat di mana raja manusia naga meninggal. Mati, mereka semua mati. Tiga raja manusia naga mati begitu saja. Seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota mengertakkan gigi. Dia sangat marah ketika dia melihat para prajurit manusia naga dan ketiga raja manusia naga yang telah menjadi tumpukan pasta daging di tanah. Sebelum ketiga raja manusia naga meninggal, mereka tahu bahwa mereka akan mati, jadi mereka menggunakan teknik rahasia manusia naga untuk mengirimkan berita kematian mereka ke kota manusia naga terdekat, kota iblis hitam. Akibatnya, penguasa kota-kota iblis hitam, seorang ahli di puncak alam ilahi, Wester segera memanggil pasukan untuk menyelamatkan ketiga raja manusia naga, tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa yang tersisa dari mereka hanyalah satu adalah setumpuk pasta daging. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiga raja manusia naga dihantam menjadi tumpukan pasta daging begitu saja. Siapa yang berani membunuh raja manusia naga? Seorang prajurit manusia naga berkata dengan marah. Raja manusia naga telah mati secara diam-diam. Ini benar-benar tidak terbayangkan, dan tidak terjadi selama bertahun-tahun. Menurut informasi yang kami terima, hal itu dilakukan oleh para ahli ras manusia, dan mereka tampaknya berasal dari kota seratus mil terdekat. Bajingan, beraninya ras manusia rendahan membunuh raja dari ras kita. Mereka sedang mendekati kematian. Beraninya ras manusia membunuh raja manusia naga. Kami akan membalas budi. Mata ganti mata. Benar, beraninya ras manusia rendahan melakukan hal seperti itu. Kita harus membuat mereka membayar dengan darah. Banyak tentara Dragon Man meraung marah. Mereka lah yang selalu membunuh manusia. Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh manusia seperti ini? Terlebih lagi, Raja Manusia Nagalah yang telah dihancurkan menjadi pasta daging. Ini merupakan penghinaan besar. Sampaikan perintahku. Wester berteriak dengan marah, segera gunakan perintah manusia naga dan panggil raja dari kota-kota terdekat. Biarkan mereka berkumpul, kita akan pergi ke kota seratus mil untuk mencari keadilan. Jika umat manusia tidak memberi kami keadilan, maka kami akan membantai semua orang di kota. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya, bahkan menyebabkan rumput liar di tanah layu. Semua binatang buas dalam radius seratus mil gemetar ketakutan, tidak berani mendekatinya sama sekali. Di antara tiga raja manusia naga yang mati, salah satunya adalah adik laki-lakinya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kebencian yang sangat besar yang tidak dapat ditoleransi oleh Wester. Dia ingin mengirim pasukannya ke kota seratus mil dan membasmi sepenuhnya kota manusia yang besar ini untuk membalas dendam. Ia, pembantaian kota, pembantaian kota. Manusia rendahan, bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Mata ganti mata, bunuh manusia-manusia itu. Banyak prajurit manusia naga yang meraung, dada mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Penghinaan karena dibunuh oleh manusia hanya bisa dihapuskan dengan darah manusia tersebut. Saat mereka berteriak, niat membunuh memenuhi udara. Seluruh hutan safage sepertinya dikelilingi oleh niat membunuh berwarna merah darah. Awan gelap menutupi langit, seolah badai akan datang. Saat ini, Xiaoping, Bai Liguang, dan yang lainnya tiba di kota seratus mil. Ini kota seratus mil. Xiaoping mengangkat kepalanya dan memandang kota. Sungguh luar biasa, luas, dan dipenuhi bau besi dan darah. Tembok kota mengelilingi kota seperti naga panjang, seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Ada bekas pedang dan pedang di tembok kota, dan terlihat jelas bahwa mereka telah melalui banyak pertempuran sengit. Bai Liguang Ketika mereka mendekati gerbang kota, seorang penjaga kota menyapa Bai Liguang, Nak, kamu sudah lama keluar berburu. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Dia sangat ramah, dan terlihat jelas bahwa dia sangat akrab dengan Bai Liguang. Bai Lilai, kamu mendapat banyak hal kali ini. Kamu keluar dan membunuh tiga raja manusia naga, sepuluh markuisenaga, lusinan manusia naga setingkat rajurit, dan bahkan sekelompok binatang buas. Bai Liguang sangat bangga pada dirinya sendiri. Dengan Xia Ping di sisinya beberapa hari ini, setiap binatang buas kuat yang mendekat dibunuh oleh Xia Ping dengan lambayan tangannya. Meskipun sebagian besar binatang itu dimakan sebagai makanan, sebagian kecil dibiarkan sebagai hadiah untuk Bai Liguang dan yang lainnya, yang membuat mereka sangat bahagia. Bagaimanapun, ini adalah panen besar bagi mereka. Jika itu mereka, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mati demi memburu binatang buas ini? Apa? Mendengar ini, penjaga kota Bai Lilai terkejut. Tidak mungkin, Nak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ini bukan lelucon. Kematian tiga manusia naga tingkat raja adalah peristiwa besar yang dapat mengejutkan seluruh ras manusia. Penjaga kota lainnya juga tercengang, dan mereka hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tentu saja benar, kapan kamu pernah melihatku bercanda tentang peristiwa besar seperti itu? Tentu saja, bukan aku yang membunuh mereka, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ekspresi Bai Liguang sangat serius, menandakan bahwa dia tidak bercanda. Mungkinkah Tuhan inilah yang membunuh mereka? Bai Lilai melihat sekeliling dan menyadari bahwa sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang yang dia kenal, dan dia sangat jelas tentang kemampuan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh tiga ahli tingkat raja. Hanya ada satu orang asing yang hadir, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin saja dialah yang membunuh tiga ahli tingkat raja. Benar, Tuhan Sia inilah yang melakukannya. Kemampuannya luar biasa. Bai Liguang mengangguk, dan langsung mengakui bahwa Siaping lah yang melakukannya. Mereka hanya bersorak dari samping, dan tidak melakukan apapun. Masalah ini sangat penting, dan saya harus melaporkannya kepada penguasa kota. Mohon maafkan saya karena telah mengambil cuti. Penjaga kota Bai Lilai segera memberi hormat kepada Siaping, dan kemudian segera pergi untuk melaporkan masalah ini kepada penguasa kota-kota Bai Li. Satu jam kemudian, Siaping, Bai Liguang, dan yang lainnya diundang ke Istana Tuhan Kota. Saat ini, Istana Tuhan Kota dipenuhi orang. Orang-orang yang hadir semuanya adalah jenderal berpangkat tinggi di kota Bai Li, dan bahkan penguasa kota, Bai Li Hu, ada di tempat ini. Apakah ini ahli tingkat raja yang tiba-tiba muncul? Kudengar dia secara pribadi membunuh tiga orang naga tingkat raja. Benarkah? Mereka adalah manusia naga, dan mereka semua adalah manusia naga tingkat raja, dan mereka bertiga. Bagaimana dia bisa mengalahkan mereka? Dia terlihat sangat lemah, tapi dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga bahkan manusia naga tingkat raja pun tidak bisa menandinginya. Banyak jenderal mendiskusikan hal ini, dan mereka semua mengomentari siaping. Fakta bahwa dia secara pribadi telah membunuh tiga orang naga tingkat raja terlalu mengejutkan, dan itu adalah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka semua sangat penasaran dengan ahli tingkat raja yang tiba-tiba muncul ini. Tentu saja, ada juga sebagian orang yang meragukan keaslian hal tersebut, karena terlalu sulit dipercaya. Mereka mengira Baili Guang dan yang lainnya sedang membual dan berbohong. 1270 Saudara Xia Sebelum yang lain bisa berkata apa-apa lagi, Baili Hu melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Pertama-tama, selamat datang di kota 100 mil. Saya adalah penguasa kota-kota 100 mil, Baili Hu. Senang bertemu denganmu, Tuan Kota. Siaping mengangguk. Baiklah, saya suka berbicara terus terang dan tidak bertele-tele, kata Baili Hu lugas. Baili Hu berkata terus terang, banyak orang di sini meragukan kekuatan Saudara Xia dan berpikir bahwa kamu tidak dapat mengalahkan tiga raja manusia naga. Sangat mudah untuk membuktikan kebenaran masalah ini. Bertarunglah dengan bawahanku dan kami akan tahu seberapa kuat dirimu. Jika kamu menang, kamu bisa memasuki pembuluh darah naga di kota 100 mil untuk berkultivasi. Apa? Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar pun kaget. Mereka tidak percaya bahwa Baili Hu akan begitu murah hati membiarkan orang luar memasuki pembuluh darah naga di kota 100 mil untuk berkultivasi. Fena naga. Xia Ping sangat penasaran. Namun, ketika dia melihat ekspresi iri di wajah orang-orang di sekitarnya, dia tahu bahwa ini pastilah sesuatu yang baik yang diinginkan banyak orang. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Tuan kota, bukankah ini terlalu murah hati? Pada saat ini, seorang komandan diam-diam mengirimkan suaranya, pembuluh darah naga adalah tempat budidaya paling penting di kota 100 mil kita. Banyak jenderal yang ingin masuk dan berkultivasi, tetapi mereka semua harus mendapatkan pahala yang besar. Namun, agak tidak pantas bagi orang luar untuk memiliki kesempatan memasuki pembuluh darah naga untuk berkultivasi. Dia merasa perlu mempertimbangkan kembali. Diam, apa yang kamu tahu? Penguasa kota Bailihu juga mengirimkan suaranya dan menjawab, jika dia benar-benar membunuh tiga raja manusia naga, maka bukanlah masalah besar untuk memberikan pembuluh darah naga untuk membantu budidayanya. Ras manusia kita lemah, dan kita membutuhkan lebih banyak ahli, bahkan kaisar ahli tingkat. Dengan cara ini, kita bisa memiliki ruang bernapas di bawah tekanan Raja Dragonoid. Tentu saja, jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan komandan kita, maka apa yang dia katakan tentu saja salah. Dia tidak perlu memberikan pembuluh darah naga. Dia sudah mempertimbangkan banyak hal. Dia tidak mengatakannya secara spontan. Mendengar ini, para komandan di sekitarnya langsung membungkuk kagum. Tidak ada lagi yang ingin mereka katakan. bertarung. Tidak apa-apa. Bagiku, itu tidak akan membuang-buang waktu. Siapa di antara kalian yang ingin bertarung? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap dengan tenang ke arah orang-orang yang hadir. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, seorang pria muda berpakaian putih dengan pedang sepanjang tiga kaki yang tergantung di pinggangnya berjalan keluar. Tubuhnya memancarkan niat pedang tirani yang membubung ke langit. Saat orang ini melangkah maju, suasana diaullah berubah. Komandan Bailihan secara pribadi mengambil tindakan. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Saya tidak menyangka Komandan Bailihan tertarik dengan pertempuran ini. Sungguh jarang. Haha, anak ini pasti akan kalah. Bailihan adalah ahli kedua setelah penguasa kota. Dia telah mencapai puncak alam raja. Dia hanya selangkah lagi dari alam kaisar. Bahkan manusia naga dari alam kaisar level yang sama mungkin bukan tandingan Tuan Bailihan. Menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan anak ini? Tiga jurus. Kurasa dia akan kalah dalam tiga jurus. Bahkan di kota seratus mil, ahli panggung raja tidak akan mampu menahan tiga jurus dari Komandan Bailihan. Tidak, tidak, tidak. Saya pikir kalian masih meremehkannya. Bahkan jika kita mengabaikan rumor tersebut, siaping ini masih memiliki kekuatan yang besar. Setidaknya, dia bisa mengalahkan Dragonoid dengan level yang sama. Saya pikir dia bisa menahan lima puluh gerakan. Orang-orang di sekitar sedang mendiskusikan hal ini. Rupanya mereka sangat tertarik dengan pilihan Bailihan. Dia sudah lama tidak bertarung di depan orang banyak. Dia adalah orang yang paling berkuasa, nomor dua setelah penguasa kota. Bailihan telah menciptakan banyak sekali prestasi. Dia adalah pahlawan bagi banyak anak muda di kota seratus mil. Siya. Bailihan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dia menatap siaping dan berkata, saya bisa merasakan ada kekuatan mengerikan di tubuh Anda. Begitu meledak, itu akan menghancurkan bumi dan membuat orang gemetar. Aku yakin kamu tidak berbohong. Namun, aku tetap ingin bertarung denganmu. Aku ingin melihat matanya menyala karena niat bertarung. Sebagai seorang kultifator yang kuat, dia secara alami dapat merasakan resonansi antar kultifator. Meskipun siaping tidak mengungkapkan auranya dan menahannya sepenuhnya, ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultifator yang kuat. Ini berarti dia telah menahan kekuatannya hingga tingkat sempurna dan bisa melepaskannya sesuka hati. Ayolah, jangan khawatir. Ekspresi siaping masih tenang. Pedang ini disebut pedang air dingin. Terbuat dari besi meteorik. Pedang ini ditempa oleh ahli pandai besi selama tiga tahun enam bulan. Panjangnya tiga kaki dan beratnya tiga kilogram. Sangat tajam dan dapat menembus besi. Seperti lumpur. Aku, Bailey Han, akan bertarung denganmu dengan pedang ini. Begitu dia selesai berbicara, Bailey Han berlari keluar dengan suara mendesing. Tidak buruk. Siaping mengangkat alisnya dan memandang Bailey Han. Sangat cepat. Di mata siaping, kecepatannya tidak buruk. Namun, di mata orang-orang di sekitar klan Bailey, itu sangat cepat sehingga mengejutkan. Itu sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa mengikutinya. Yang tersisa hanyalah garis putih keperakan. Pedang itu terhunus. Dalam sekejap, pedang air dingin terhunus. Segera, seberkas cahaya bulan muncul. Rasanya seperti bulan purnama yang terbit ke langit. Seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Hanya bulan purnama yang tersisa. Sangat dingin. Pada saat yang sama, saat cahaya bersinar, banyak orang dari klan Bailey merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia es dan salju. Suhu turun hingga 10 derajat di bawah 0. Bahkan tanah pun menunjukkan tanda-tanda membeku. Ada aura yang bisa membekukan segalanya. Ini adalah ilmu pedang Baileyhan yang terkenal, pedang es cahaya bulan. Di masa lalu, dia menggunakan teknik pedang ini untuk membunuh manusia naga tingkat raja, membekukan seluruh tubuhnya menjadi patung es. Manusia naga tingkat raja itu tidak tahu apa yang terjadi, tapi kepalanya telah terpisah dari lehernya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Dikatakan bahwa ketika ilmu pedang seseorang mencapai tingkat tertentu, satu tebasan dapat membelah ikan menjadi dua. Ikan masih bisa berenang di air. Karena kecepatannya yang begitu cepat, ikan tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya telah mati. Jelas sekali, Baileyhan telah mencapai tingkat ilmu pedang seperti itu. Dia bisa dikatakan ahli ilmu pedang. Tinju riak pusaran hitam. Dalam sekejap, ketika cahaya pedang mencapai tubuhnya, Siaping juga menyerang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung menciptakan lubang hitam. Seolah-olah udara telah berubah menjadi pusaran air yang tak ada habisnya. Di bawah pusaran air, cahaya apapun dilahap, menghasilkan kekuatan melahap yang sangat kuat. Apa? Baileyhan terkejut. Dia merasa pedang cahaya bulan ki miliknya yang tak terkalahkan sedang dilahap oleh lubang hitam. Tidak peduli seberapa tajamnya, ia tidak bisa lepas dari kekuatan melahap lubang hitam. Bahkan seluruh bulan tidak bisa lepas. Itu dimakan, dikompres, dan diserap sepenuhnya. Oh tidak. Terima kasih.